Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, anak-anak, hari ini kita mulai kembali belajar tematik ya Hari ini kita akan belajar tematik tema 3, subtema 4, pembelajaran 5 dan 6 Nah, untuk hari ini kita buka halaman 142 Yuk kita buka Sebelumnya ibu mau tanya, bagaimana kabarnya anak-anak soleh dan soleha? Semoga sehat semua ya Selalu jaga kesehatan di rumah dan dimanapun kita berada Tidak lupa, selalu menjaga kebersihan, cuci tangan, memakai masker jika pergi kemana-mana Dan satu lagi, selalu patuh kepada orang tua Barakalavikum Nah, di pembelajaran 5 ini kita akan belajar masih tentang membaca ya Nah, sore hari udara cerah Ino dan teman-teman bermain gebokan Ino dan teman-teman bermain dengan riang gembira Nah, ayo kita membaca cerita berikut ini Nah, di sini Ya, saat Ino sedang asik bermain Tiba-tiba Arin datang Ino menghampiri Arin Arin mengabarkan bahwa kakek dan nenek datang Ino gembira mendengar kabar itu Ino pun pamit pada teman-temannya untuk pulang Nah, kemudian Di rumah Ino, Ino memberi salam kepada kakek dan nenek Ino lalu bergegas mandi dan berganti baju Selesai berganti baju Ino bercakap-cakap dengan kakek di halaman Kakek bertanya tentang kegiatan Ino Nah, ini lihat Di sini Ino dan kakek sedang bercakap-cakap Atau sedang bercerita ya Nah, kemudian Kakek bertanya Tentang kegiatan Ino Ino bercerita bahwa Ia baru saja selesai bermain gebokan Di lapangan bersama teman-teman Gebokan adalah permainan melempar dan menangkap bola Seru sekali, kek Ya, seru Ino Tapi, jika badan kita terkena bola terasa sakit Aku dan teman-teman tidak melempar bola terlalu keras Semua setuju untuk tidak menyakiti teman Kata Ino bercerita Nah, Ino setelah main gebokan Ino bercerita sama kakeknya Sangat asik sekali ya teman-teman Mudah-mudahan Nanti kita dilanjut lagi ya Coba kita lihat di sini Di halaman sebelahnya ya Nah, di sini Ayo kita lakukan Dalam cerita di atas Terdapat kata-kata berikut Nah Yang tadi ibu ceritakan Yang tadi ibu baca Terdapat kata-kata Ada kata datang Gembira Dekat, kecil, keras Nah, di sini Diminta untuk lawan kata Ya Lawan kata itu sama dengan Lawannya Ya Di sini ada kata Datang Gembira Dekat, kecil, keras Nah, kita buat lawan kata Misalnya Kita isi bersama-sama ya Datang 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 Lawan katanya adalah Apa anak-anak? Per Pergi Ya Terus gembira Gembira itu sama juga dengan senang ya Berarti Lawan kata dari gembira apa anak-anak? Sesedih Sesedih Nah, kemudian dekat Nah, dekat berarti lawan katanya Apa? Pintar Jauh Ya Kecil Lawan katanya apa? Besar Ya Nah, kalau keras Lawan katanya Apa lawan katanya? Lem Lembut Bisa ya anak-anak ya Nah, kita Kita ulangi ya Di sini ada kata Datang Lawan katanya Pergi Kata gembira Lawan katanya Sedih Kata dekat Lawan katanya Jauh Kata kecil Lawan katanya Besar Dan kata keras Lawan katanya Lem Lembut Ya Nah, untuk latihan yang nomor dua Kita akan membuat sebuah kalimat Dari masing-masing lawan kata Berarti yang ini ya anak-anak ya Yang ini kita akan buat sebuah kalimat Kita mulai dengan kata yang pertama Pergi Yuk kita buat kalimat Pergi Misalnya Apa anak-anak? Saya Pergi Ke Pasar Misalnya ya Nah, di sini Ada kata pergi tidak? Ada dong Ini kata pergi Ya Nah, yang kedua Kata sedih Ya Kita bikin lagi Misalnya Kita bikin kalimat Adik Sedih Ketika Ketika Balonnya Meletus Nah Bisa ya Bikin kalimat ya Berarti di sini Yang nomor dua Ada kata sedih Tidak ada Ini kata Sesedih Kemudian yang nomor tiga Kata apa? Jauh Kita bikin kalimat lagi Rumah Kakek Jauh Sekali Misalnya ini Bikin kalimat Ada kata Jauh Ini Ingat Setiap awal kalimat Diusahakan dengan huruf Besar Terus di akhir kalimat Ada Tit 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 Yang keempat Kata besar Ya Kita bikin kalimat Besar Ayo Gimana bikin kalimat besar? Buah Durian Itu Besar Sekali Ya Ini ada kata besarnya Bisa ya Bikin kalimat Yang kelima Kata terakhir Lembut Ya Kita bikin lagi Kata lembut Kue Bikinan Ibu Sangat Lembut Nah Ini Kata terakhir Lem Lembut Bisa ya Nah Ini contoh Membuat kalimat Dari setiap Kata Ini Ya Nah Kita buka Halaman 145 Setelah tadi Kita membuat Kalimat Dan Mencari Lawan Kata Kita Akan Mencari Tah Mencari Tau Bacalah Cerita berikut Kemudian Carilah Informasi Identitas Kerabatmu Nah Disini Kakek Kakek Dan Nenek Ino Adalah Orang tua Dari Ayah Ino Orang tua Dari Ino Dipanggil Mbah Putri Dan Mbah Kakung Saudara Atau Famili Dari Ayah Dan Ibu Kita Sebut Kerabat Nah Ini Ada Keluarga Ino Ya Dan Kerabat Kerabat Ino Masya Allah Kemudian Nah Di Indonesia Sangat beragam Budayanya Salah satunya Bahasa Panggilan Terhadap Kakek Dan Nenek Di setiap Daerah Berbeda Ada Opa Aki Atau Eyang Kakung Untuk Panggilan Kakek Panggilan Nenek Juga Berbeda Ada Yang Memanggil Ompung Epo Atau Nyai Ayah Dan Ibu Punya Saudara Kita Menyebutnya Paman Dan Bibi Panggilan Untuk Paman Dan Bibi Di setiap Daerah Juga Berbeda Ada Yang Memanggil Mamang Dan Bibi Ada Pula Yang Memanggil Pak D Dan Bude Atau Om Dan Tante Nah Disini Ada Kerabat Kerabat Dan Saudara Saudara Ino Ya Teman Teman Nah Untuk Itu Kita Akan Mengisi Sebuah Identitas Kerabat Kalian Sendiri Nah Ini Nanti Diisi Sebagai Tugasnya Tugasnya Ya Nak Kita Buka Halaman Selanjutnya Nah Disini Ayo Berlatih Berdasarkan Data Usia Kerabat Yang Telah Kamu Isi Tentukan Berdasarkan Kelompok Berikut Nah Disini Ada Sebuah Kelompok Berdasarkan Usia Ya Nak Nah Yang Yang Pertama Ada Balita Nah Balita Ini Berusia 0 Sampai 5 Tahun Ya Jadi Jika Ada Yang Berusia 0 Sampai 5 Tahun Itu Disebutnya Atau Dikategorikan Sebagai Balita Yang Kedua Ada Kanak Kanak Yaitu Berusia 5 Sampai 11 Tahun Yang Ketiga Remaja Berarti Berusia Sekitar 12 Sampai 25 Tahun Yang Keempat Dewasa Nah Berusia Sekitar 26 Tahun Hingga 45 Tahun Nah Lanjut Usia Atau Tua Berusia 46 Tahun Atau 65 Tahun Sampai 46 Tahun Sampai 65 Tahun Nah Yang Keenam Atau Yang Terakhir Manula Manusia Nah Dan Yang Terakhir Ada Manula Yaitu Manusia Lanjut Usia Yang Berusia Sekitar 65 Tahun Ke Atas Nah Disini Kita Akan Membuat Sebuah Tabel Disini Ada Kerabatku Umur Kelompok Nah Tadi Di Halaman 146 Kita Sudah Memberi Mengisi Ya Sekarang Nanti Kita Lanjutkan Yang Ini Contoh Misalkan Kakek Nah Kakek Ini Umurnya Berapa Tahun Nah Misalnya Kakek Ya Kakek Berumur 65 Tahun Ya Berarti Kelompoknya Apa Anak Anak Kelompok Apa Ini Manu Manula Manula Bisa Ya Nanti Nenek Paman Bibi Sepupu Ya Boleh Diisi Sebagai Tugas Nah Setelah Kita Belajar Tentang Mengkelompokkan Kerabat Dan Saudara Berdasarkan Umur Kita Akan Belajar Pembelajaran 6 Halaman 147 Nah Disini Selain Tolong Menolong Dan Kerjasama Kita Harus Berbagi Kepada Sesama Dengan Begitu Dapat Membuat Kita Hidup Rukun Hidup Rukun Dapat Menjauhi Pertengkaran Yuk Menyimak Nah Disini Kakek Dan Nenek Ino Datang Membawa Oleh-oleh Oleh-oleh Berupa Bakpia Kue Khas Dari Yogyakarta Kue Bakpia Yang Dibawa Cukup Banyak Ino Meminta Izin Kepada Ibu Ino Ingin Membagi Kue Bakpia Kepada Teman-temannya Nah Ibu Mengizinkan Ino Ibu Berpesan Kita Hidup Harus Rukun Senang Berbagi Dan Saling Memban Tuh Masya Allah Ya Jadi Ceritanya Kakek Dan Nenek Ino Datang Kemudian Kakek Dan Ino Membawa Oleh-oleh Bakpia Khas Dari Yogyakarta Karena Kuehnya Banyak Ino Meminta Izin Teman-teman Teman-temannya Ya Nah Disini Ada Beberapa Apa Ada Beberapa Gambar Mereka Adalah Gambar Yang Sangat Berbagi Buatlah Kalimat Sesuai Dengan Gambar Di bawah Ini Ayo Siapa Yang Bisa Buat Kalimat Nanti Ini Juga Buat Tugas Di Halaman 147 Kita Lanjut Ke halaman Berikutnya Yuk Anak-anak Kita Lakukan Latihan Di bawah Ini Bersama-sama Lengkapi Kalimat Berikut Dengan Pilihan Kata Yang Sesuai Nomor Satu Teman Kita Memiliki Mainan Baru Kita Tidak Boleh Tidak Boleh Iri Kita Tidak Boleh Iri Itu Artinya Syirik Nomor Nomor Dua Aku Titik-titik Teman Jika Bertemu Ayo Apa Aku Menyapa Jadi Ketika Bertemu Teman Kita Harus Menyapa Mengucapkan Salam Atau Sebagainya Nomor Tiga Temanku Lupa Membawa Pensil Aku Mempunyai Pensil Dua Buah Temanku Meminjam Pensil Padaku Aku Akan Titik-titik Pensil Pada Temanku Apa Anak-anak Meminjam Meminjamkan Meminjam Kan Tadi ini Sudah Ini Sudah Ini Sudah Nomor Empat Tanpa Semang Aja Aku Merusak Barang Teman Aku Akan Minta Minta Apa Minta Ma Ma Terus Aku Memberi Titik-titik Jika Bertemu Teman Memberi Apa Berarti Ini Memberi Salam Assalamualaikum Assalamualaikum Nah Untuk Belajaran Hari ini Cukup Sekian Kita Tutup Dengan Doa Kafratul Majlis Subhanaka Allahumma Wabihamdika Ashadu Allah Ilaha Ilanta Astagfiruka Wattubu Ilaik Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh